Zaman sekarang, kita pasti sering melihat Ada berbagai perbandingan dan urutan Mengenai orang-orang terkaya dunia Nama-nama seperti Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, dan sebagainya Seringkali menghiasi urutan tersebut Namun, pernahkah kalian bertanya Kalau orang yang paling kaya dalam sejarah itu, kira-kira siapa ya? Kalau ngomongin perusahaan kan, biasanya yang muncul VOC Sampai udah banyak banget tuh yang bahas Nah, kalau versi tokohnya, kira-kira siapa ya? Fakta menunjukkan datang dari benua Afrika Sebuah benua yang seringkali dihubungkan dengan fakta-fakta Bahwa penduduknya juara satu dalam hal penyuskinan, penyakit, dan berbagai keterbelakangan lain Baik oleh masyarakat atau media-medianya Tahukah kalian, bahwa tidak selamanya Afrika dipenuhi dengan kisah-kisah keterbelakangan atau kegagalan Karena ada banyak kisah sukses dan seru Yang salah satunya adalah kisah kehidupan dari Mansa Musa Mansa Musa tercatat sebagai salah satu dari orang yang paling kaya dalam sejarah Mansa Musa atau Musa pertama dari Mali Adalah penguasa kerajaan Mali dari tahun 1312 Masehi hingga 1337 Masehi Musa pertama lahir sekitar tahun 1280 yang lahir dalam keluarga para penguasa Saudara laki-lakinya yang bernama Mansa Abu Bakar adalah raja dari kerajaan Mali hingga tahun 1317 Dia lalu turun takta untuk melakukan sebuah ekspedisi Menurut sejarawan suriah abad ke-14, sihab al-Umari Abu Bakar memiliki ketertarikan terhadap samudera Atlantik dan apa saja yang berada di balik samudera tersebut Dia berangkat dalam ekspedisi tersebut dengan membawa sebanyak 2.000 kapal serta ribuan pria, wanita, dan budak Namun Abu Bakar tidak pernah kembali dari ekspedisi ini Ivan Van Septima dan beberapa sejarawan lain memiliki asumsi bahwa ekspedisi Abu Bakar mencapai Amerika Selatan Namun tak ada bukti yang menguatkan asumsi ini Akhirnya yang menggantikan krisis yang kakak sebagai penguasa adalah Mansa Musa Yang memimpin kerajaan Mali menuju kemajuan yang sangat pesat Di bawah kepemimpinannya, Mansa Musa berhasil membawa Mali menguasai 24 kota baru terwasa kota Timbuktu Kerajaan Mali kebuah pimpinan Mansa Musa membentang dari kawasan samudera Atlantik hingga ke daerah yang sekarang kenal dengan nama Nigeria Wilayah kerajaannya juga membentang ke wilayah yang kini adalah wilayah Senegal, Mauritania, Mali, Bukina Faso, Nigeria, Gambia, Guinea Bissau, Republik Guinea, dan Pantai Gading Wilayah yang sangat luas ini membuat kerajaan Mali memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah Kekayaan alam yang dimiliki kerajaan Mali pada saat itu termasuk juga garam dan emas Pada masa itu, emas yang dimiliki oleh kerajaan Mali jumlahnya hampir separuh dari jumlah emas yang beredar di kawasan dunia lama Nah, yang dimaksud dengan dunia lama adalah wilayah Afrika, Asia, dan Eropa Sementara kawasan Amerika kemudian dikenal dengan dunia baru Dikutip dari BBC, Kathleen Bickford Berzok, yang adalah seorang spesialis seni Afrika di Blok Museum of Art di Universitas Northwestern Mengatakan bahwa Mansa Musa sebagai raja memiliki akses yang tidak terbatas terhadap sumber kekayaan yang paling bernilai pada abad pertengahan Berzok juga mengatakan bahwa Mansa Musa juga memperoleh kekayaan melalui pusat-pusat perdagangan yang berada di wilayah kekuasaannya Pusat-pusat perdagangan ini menggunakan emas dan komunitas lainnya sebagai alat tukar Situs Celebrity Network pada tahun 2012 pernah memperkirakan kekayaan Mansa Musa berada di angka 400 miliar USD Atau jika dirupiahkan menjadi sekitar 5,72 kuat taliun Akan tetapi, para sejarawan ekonomi sepakat bahwa kekayaan Musa tidak bisa dituliskan dalam angka Kendati kerajaan Mali adalah kerajaan yang sangat kaya, namun kerajaan tersebut kurang dikenal Tapi nama kerajaan Mali mulai dikenal saat Mansa Musa memutuskan untuk melakukan perjalanan ke kota Mekah Perjalanan ke Mekah ini tak lain adalah untuk menunaikan ibadah haji yang adalah rukun Islam kelima Musa adalah seorang muslim yang taat sehingga ia tidak bisa melewatkan perjalanan ke Mekah untuk melaksanakan haji Meskipun harus melalui perjalanan yang cukup jauh melalui gurun Sahara dan Mesir Rombongan Musa untuk pergi haji dikabarkan berisi sekitar 60 ribu orang Dalam rombongannya, terdapat berbagai macam orang Mulai dari para pejabat, hakim-hakim kerajaan, pasukan tentara, penghibur, pedagang, penunggang unta, serta 12 ribu budak dan persediaan makanan Berupa serombongan kambing dan sapi Saat melakukan perjalanan, saking banyaknya dan lengkapnya rombongan tersebut Pergerakan rombongannya menyerupai sebuah kota yang berjalan melalui gurun Bagaimana tidak, semuanya ada di situ, mulai dari pejabat sampai para penghibur Bahkan semua anggota rombongan termasuk para budak menggunakan pakaian brokat emas dan sutra persia yang terbaik Termasuk para unta yang dituntun mengangkut ratusan kilogram emas murni Benar-benar pemandangan yang luar biasa Saat sampai di Cairo, rombongan ini bisa benar-benar memperlihatkan kekayaannya Terhadap penduduk Cairo Al-Umari yang mengunjungi Cairo 12 tahun setelah kedatangan Musa Mendepati penduduk Cairo masih menyanjung raja dari Mali tersebut Bagi penduduk Cairo, Musa meninggalkan sebuah kesan yang sangat tak terlupakan Karena Musa, ekonomi Cairo menjadi hancur Dan harga emas menjadi jeblok di kawasan tersebut selama 10 tahun Loh, kok malah begitu? Karena dalam persinggahannya selama 3 bulan, Musa membagikan emas-emasnya secara cuma-cuma Menurut smartasset.com Memperkirakan bahwa perjalanan haji yang dilakukan oleh Musa Menyebabkan kerugian ekonomi senilai 1,5 miliar USD Atau jika dirupiahkan mencapai 21,4 triliun di Santero Timur Tengah Hmm, ternyata bagi-bagi harta kalau kebanyakan juga bisa berakibat buruk ya Tapi kehidupan penduduknya jadi lebih sedia cerang lah ya Kalau enggak, ngapain orang Cairo masih ngomongin dia? Bahkan 12 tahun setelah kedatangannya Saat pulang dari haji dan kembali melewati Mesir Musa mencoba untuk memperbaiki keadaan ekonomi Mesir Dengan menarik sebagian emas dari peredaran Namun ia melakukan penarikan ini bukan dengan cara paksa Melainkan meminjamkannya dengan suku bunga yang tinggi Dari para pemberi pinjaman di Mesir Lucy Duran dari School of African and Oriental Studies di London Mencatat bahwa para penghibur yang adalah pendongeng badan sejarah Yang dibawa Musa dari Mali Menjadi marah terhadap Musa Para penghibur ini berpendapat Bahwa Musa sudah membagikan terlalu banyak emas dalam perjalanan Hingga negaranya kehabisan emas Marahan ini membuat para penghibur tersebut Tidak mau lagi memuja dan memuji Musa dalam nyanyian mereka Para penghibur berfikir Bahwa Musa telah menghambur-hamburkan sumber daya lokal Di luar kerajaan Mali Memang Musa begitu loyal untuk membagikan emasnya selama perjalanan Dan di sisi lain juga berdampak negatif Namun sikap burusnya inilah Yang membuat kerajaan Mali yang awalnya tidak dikenal Menjadi lebih diakui Dalam sebuah peta katalan atlas yang berasal dari tahun 1375 Terdapat sebuah lukisan yang menggambarkan seorang raja Afrika Duk di sebuah singgah sana emas di puncak kota Timbuktu Wajah tersebut sedang duduk sambil menggenggam sepotong emas di tangannya Timbuktu menjelma menjadi eldoran dunia Afrika Orang-orang dari sekitar maupun dari tempat yang jauh Datang untuk melihat kemegahan Timbuktu Bahkan nama Timbuktu masih masyur pada abad ke-19 Sebagai kota emas yang hilang di ujung dunia Timbuktu pun menjadi incaran para pemburu emas dari Eropa Dan apa yang terjadi pada kemasyuran Timbuktu Adalah efek dari apa yang depan Musa 500 tahun sebelumnya Ketika pulang dari haji, Musa membawa serta 17 cendik kiawan Islam Dalamnya, terlalu keturunan langsung Nabi Muhammad Yang juga adalah seorang pendekuisi dan arsitek Andalusia Bernama Abu Eshak S. Saheli Ini juga dikenal sebagai perancang dari Masjid Jingwerber Sebuah masjid di Mali yang amat terkenal hingga saat ini Musa dikabarkan membayar Abu Eshak S. Saheli sebanyak 200 kg emas Yang jika dikonversi ke dalam rupiah, angkanya bisa mencapai lebih dari 100 miliar Musa juga memiliki perhatian alat dunia sunia dan arsitektur Yang mendanai dunia sastra serta membangun banyak sekolah, pustakaan, dan masjid Sebuah kepemimpinannya, waktu berubah menjadi pusat pendidikan Banyak orang yang berdatangan dari berbagai belahan dunia Untuk belajar di tempat yang kini dikenal sebagai Universitas Sampore Musa dianggap sangat berjasa karena telah memulai tradisi pendidikan di Afrika Barat Tidak terpisah mengenai kerajaannya kurang terkenal bagi orang di luar Afrika Barat Meskipun hidup dalam kekayaan yang luar biasa, Mansa Musa meninggal di usia yang bisa dibilang tidak terlalu tua Ia meninggal pada tahun 1337 saat usianya masih menyentuh angka 57 tahun Kerajaan Mali lalu diperintah oleh putra-putra dari Mansa Musa Namun putra-putranya tidak memiliki kapasitas seperti ayahnya Dan tidak mampu menjaga kebutuhan kerajaan Sejumlah wilayah kemudian memutuskan untuk memisahkan diri dari Kerajaan Mali Diperparah dengan datangnya bangsa Eropa ke Afrika Yang menjadi titik akhir dan kehancuran dari Kerajaan Mali Grudot Butchwer, seorang guru besar sejarah di Universitas California Mengatakan bahwa jumlah kekayaan Musa sangatlah luar biasa Hingga hampir mustahil untuk benar-benar memahami Betapa kaya dan berkuasanya dia saat masih menjadi penguasa Waria juga menambahkan bahwa jika saja orang Eropa datang ke Afrika Saat Musa masih berkuasa dan Kerajaan Mali masih berada di puncak kejayaan Dengan pasukan militer dan kekuatan ekonomi yang luar biasa Mungkin saja keadaannya tidak seperti apa yang kita ketahui saat ini Nah, begitulah kisah hidup dari Mansa Musa Seorang raja dari Kerajaan Mali Yang dikenal sebagai orang terkaya di dalam sejarah Yang bahkan kekayaannya Mengalahkan orang terkaya di dunia saat ini Yaitu Mas Elon Musk Apakah pendapatmu mengenai Mansa Musa? Menurutmu dengan kekayaan sebesar itu Apa sih yang harus ia lakukan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan Bila kamu merasa konten ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton!